Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Hari ini kita akan berbicara mengenai TOEFL preparation Ini untuk pertemuan pertama mengenai TOEFL Jadi hari ini ada dua hal yang akan dibahas Yang pertama adalah Saya akan share sedikit mengenai What is TOEFL and why people use TOEFL Untuk apa sih TOEFL terdipakai Kemudian bentuknya seperti apa Dan yang terakhir kita akan membahas Beberapa contoh soal dari TOEFL Untuk structure and return expression session Well, jadi learning objective-nya Untuk hari ini adalah yang pertama Kalian akan mengetahui Apa itu TOEFL Bagaimana bentuknya Dan apa Fungsinya, kegunaannya Kemudian yang kedua Akan punya clue Mengenai beberapa Contoh cara pengerjaan Soal TOEFL Khususnya untuk Soal TOEFL Khususnya untuk yang bagian Structure and return expression Oke Nah, let's just go to the first Part Kita masuk ke bagian pertama Yaitu mengenai Apa sih itu TOEFL Well, TOEFL itu Adalah salah satu dari Proficiency test Yang digunakan Untuk Ya, namanya Proficiency test Artinya TOEFL digunakan sebagai alat ukur Untuk mengetahui Seberapa Tinggi Seberapa besar Level Keahlian Bahasa Inggris kalian Nah TOEFL itu Ada TOEFL IBT Dan TOEFL IETP Yang Umum Orang ketahui Kalau TOEFL IBT Itu biasanya Ada Empat Hal yang akan Dites Ada empat skill yang akan Dites Yang pertama adalah Grammar Kemudian Oh, sorry Yang pertama Adalah Listening Reading Speaking And Writing Kemudian Testnya Adalah Menggunakan Computer 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 Base Biasanya Nah Kemudian Yang akan Kita bahas Kali ini Adalah Pokerai TOEFL ITP TOEFL ITP Adalah TOEFL Yang Sangat Umum Yang digunakan Di Indonesia Biasanya Beberapa DUMN Memerukan Nilai TOEFL Untuk Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Bisa Melamar Kerja Di Perusahaan UMN Kemudian Beberapa Perluan Tinggi Seperti PTN Dan PTS Juga Memerlukan Tes TOEFL Sebagai Salah Satu Persyaratan Masuk Untuk Biasiswa Nah Untuk Kalau Kalian Ingin Bisa Keluar Negeri Untuk lanjut Sekolah Keluar Negeri Biasanya Dibutuhkan Tes TOEFL Yang IBT Sekarang Nah Kalau Untuk ITP Biasanya Lebih ke Lokal Anyway Untuk Soal TOEFL ITP Yang Kita Bahas Selama Berapa Bulan Kedepan Ada Tiga Yang Paling Umum Yang Dibahas Yang Diujiankan Sesi Pertama Yaitu Mengenai Listening Comprehension Sesi Kedua Structure And Return Expression Yang Sesi Ketiga Adalah Reading Comprehension Biasanya Juga Untuk Tes Seleksi Masuk PTN PTS Atau Beberapa Ujian Indonesia Biasanya Menggunakan Sistem Dan Soal-soal Yang mirip Dengan TOEFL ITP Begitu Oke Nah Selesai Kita langsung Masuk Aja Ke Beberapa Soal Kita Coba Bahas Beberapa Soal Di TOEFL ITP Khususnya Untuk Structure And Return Expression Look at Number One Almost Everyone Feels Thanks To Traverse Test On This Try Nah First Yang Harus Diingat Pada TOEFL Adalah Ketika Lihat Soal TOEFL Structure Kalian Harus Dari Subject Dan Lengkap Atau Tidak Kalian Sudah Lengkap Then What Comes After The Verb And What Comes Maybe Before The Verb Kayak Gitu Atau Misalnya Subject Yang Hilang Lihat Juga Apa Cari Yang Mana Subject Nya Kalau Yang Hilang Cari Yang Mana Dan Sebagainya Ada Pasangannya Kemudian Hal Yang Kedua Yang Harus Kalian Pahami Adalah Part Of Speech Paraspes Ini Sangat Penting Contohnya Seperti Noun Kemudian Ada Pronoun Kemudian Ada Adjective Kemudian Ada Adverb Kemudian Ada Verb Kemudian Ada Connectors Inter Inter Interaction 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 Ketiga Berlima Tujuh Satu Lagi Ada Apa Ya Satu Lagi Saya Lupa Kalau Semuanya Ada Delapan Terminer Determiner Determiner Ini Sebagai Salah Satu Dari Part Of Speech Nanti 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 Saya Share Ke Group Untuk Port Of Speech Tujuh 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 Dan Posisinya Di Bana Seperti Itu Oke Contoh Misalnya Noun Noun Ini Fungsinya Bisa Sebagai Subject Sebagai Objek Pronoun Sebagai Subject Juga Sebagai Objek Juga Ada Menunjukkan Kepunyaan Posesif Dan Sebagainya Adjektif Biasanya Datang Di Depan Noun Dan Verb Bisa Di Depan Verb Atau Di Depan Adjektif Ya Gitu Juga Ada Bagian Bagian Dan Sebagainya Ketabasan Satu Mungkin Di Pertemuan Selanjutnya Mengenai Kalimat Klosaf Rasa Kemudian Parse Speech Oke Nah Anyway Let's go to Number One Look at This One Nomor Satu Dulu Mana Subject Subject Right Kemudian Ada Fails Fails Ini Adalah Verb Nah Yang lainnya Sudah Ada Masalah Berarti Ada Kata Fails Verb Biasanya Verb Itu Kalau Lihat Juga Pilihannya Pilihannya Semua Ternyata Adalah Simply We can see it as Like Complement Yang sifatnya adalah Yang bentuknya adalah Kata kerja Gitu Nah Kata fail Ini ketika diikuti oleh Complement Yang bentuknya adalah kata kerja Harus diikuti dengan kata kerja Pertama To infinitive Atau To plus book one Kerja pertama Ada beberapa kata Yang harus diikuti dengan Verb To infinitive Contohnya ada Fail Kemudian ada Agree Kemudian ada Pretend Kemudian ada Ten Refuse Dan beberapa Kata lainnya Ada Resiter I think Ada lumayan banyak Resiter 25an Lebih Kayaknya Gitu Nah Kemudian Nomor 2 Jadi udah Oh sorry Sudah pasti jawabannya adalah C To pass Oke Number 2 When the sick one gets through To lay It's eggs It dies Nah Ini adalah Bentuk dari Kalimat Ini saya jelasin dulu Kalimat Compound Ada bentuk Kalimat itu Ada bentuknya Ada bentuk Simple sentence Compound sentence Complex sentence Dan Compound Complex sentence Jadi kalau dalam Masa Indonesia itu Kalimat sederhana Kalimat majemuk Kalimat majemuk tingkat Dan sebagainya Nah Oke this one When When ini Biasanya disebut Connectors Atau Marker Biasanya Kalau ada When ada Subject dan Verb The sick one This one is subject Catch So this one is the verb Nah Lihat ini Verbnya Catch Berarti Bentuk Sentensenya adalah Bentuk Tensesnya adalah Present tense Subjectnya singular Berarti ini Gak ada masalah Ini benar That's true to lay It's eggs It dies Ini juga sama Ini benar kan Bentuknya ini adalah Present tense Dari mana tau Present tense Ya Kita lihat dari Subject dan verbnya Kata kerjanya Disini kan Seharusnya Die Tapi karena Subjectnya adalah Singular Dari mana Present Ketika subjectnya Singular Satu Kata kerjanya Berapa Jadi Ditambahin S Atau Is Atau Is Berarti ini Sudah benar kan Sama dengan Ini Nah Sekarang ada Dua nih Yang salah Eh Yang masih Belum tau Nah Berarti si It's eggs It's eggs Telur-telurnya Nah Dia kan membahas It's Ini kan Dia membahas Si Sequel Refer to the Sequence Berarti benar dong Ya Ini bentuk Posisi pronoun Kan Berarti benar Nah Ini yang salah Berarti To lay Yang salah Seharusnya Get through Itu Diikuti dengan Woking Yang terjennya Seharusnya Get through Laying Jadi Kalau soalnya Bentuknya seperti ini Cari yang benar Yang mana Kalau bentuknya seperti ini Cari yang salah Itu dua tipe soal yang berbeda Kalau Structure and written expression Oke Let's move to Number Three If endangered species Plank Save Rain first Must be protected Nah This one Lihat ada kata If Ketika ada kata If Sudah langsung Kita paham Bahwa itu adalah Bentuk dari Conditional sentence Sekarang kita lihat Conditional sentence Tipe keberapa Nah Lihat dulu Subject and verb Ini subject Oh Berarti verb Yang hilang Disini Rain forest Ini subject Must be protected Protected Must be protected Well this one is the verb Berarti kalau lihat dari tipenya Ini adalah conditional tipe yang pertama Nah Kalau conditional tipe yang pertama Setelah kata if Itu adalah Simple present tense Kemudian Diikuti oleh Subject Ini bagian dari Ya Biasa orang juga timbul tipe 0 Tipe 1 Saya masukin tipe 1 ya Can Must Will One Ya udah Kita lihat ada Rain forest Must be protected Ini udah bener nih Ini udah bener Kita masukin ke sini Present tense kan subject Plus verb Kalau yang Sifat Kalimatnya adalah Kalimat verbal Kalau dia kalimatnya Kalimat nominal Subject To be One Nah Disini Bentuknya adalah Pasif Ini kalimat nominal Nah Disini Ini kalau Bentuknya aktif Kalau bentuknya pasif Kan kita tahu bahwa Subject Kalau ada objeknya di depan Kemudian To be Baru Verb tree Nah Sekarang lihat Ini sudah verb tree nih Ini sudah verb tree Berarti disini adalah To be Yang mana yang menuhi itu B B tidak cukup Ya Kan juga tidak bisa Karena ini sudah disini Termasuknya ini A Oke Sudah pasti jawabannya yang A Next move to number 4 The average spoken sentence In conventional english text Ini sudah lengkap nih Subjectnya Ini saja Kemudian Ini verb Berarti seharusnya diikuti adalah Complement Nah Complementnya Kita lihat di Optionnya adalah Bentuknya kata kerja Ya kan Yang sifatnya adalah Purpose Melengkapi dalam bentuk Tujuan Nah Kalau Sifatnya Adalah purpose Seharusnya pakai To Infinitive So This one Oke Mops number 5 Most doctors agree Nah Ini ada kata Agree Lihat pilihannya Kayak saya bilang tadi Bahwa agree Ikuti dengan To Infinitive Atau To One Ini kalau Sifatnya yang Dalam kata Positive Tapi kalau Dalam bentuk Negasi Seperti apa Kalau negasi Tinggal tambahin Not To Infinitive Terusnya jawabannya Yang Ini Nah Dapat dia pakai B Satu Karena bentuknya Adalah Present Tense Kecuali Dia bentuknya Adalah bentuk Perfect Tensesnya Maka BINnya Berubah menjadi BIN Kerja ketiga Itu Tapi dalam bentuk Present Tetap Dia Dalam bentuk B Again To To Infinitive Infinitive Dari BABUAN Tetap B Kecuali Ada Have Terus Dia jadi BIN Itu Dalam bentuk Perfec Tadi Not To B Ini Sudah Dari 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 Nah, ada kata interested Ini adalah adjektif dengan preposisi Harus diikuti oleh preposisi yang menjadi pasangannya Interested itu pasangannya adalah in Sama dengan capable Capable juga punya pasangan of A custom to Oke, look forward to Nah, ini sebagai pasangannya Kemudian diikuti adalah jaren Interested? Temannya in Ini masuknya ke establishing Ikuti jaren Number 7 Not American Indian tribe use sign language Ini juga use something to To what? To communicate Ada use Ini juga bentuknya tadi yang purpose Supaya complement Nomor 8 Art tends to be blanks more after the death It's quite tricky nih Art to be biasanya diikuti oleh adjektif langsung Nah, ini gak mungkin Soalnya valuable Price to be pricey actually Nah, antara dua nih Worthy or worth Nah, bedanya adalah Dua-dua bisa fungsi sebagai adjektif Worthy Tendensinya lebih ke respect Apresiasi Worthy ini lebih ke price Lebih ke money Harganya Konsepnya Nah, kalau dari kalimatnya Yang paling lebih tepat adalah Lebih ke value as the money Worth as money Kayak gitu Harganya Harganya itu lebih tinggi Lebih ke situ Dari contoh Dari kalimatnya ini Nomor 9 Adult eagles let your offer off strings Nah Ini juga menarik Subject Let is the verb Nah, ini Well Orang biasanya nyebutin ini sebagai kausatif Ingat aja Ketika ada kata Let Diikuti oleh Something Ini Atau diikuti oleh benda Alat kerja yang Diikuti adalah kata kerja pertama Begitu juga dengan make Ada Something Yang pertama Let Alat kerja pertamanya Build disini Sudah jelas jawabannya Oke Next Nomor 10 A barometer is a device With a shield metal chamber Designed to Leading changes In the pressure of air In the atmosphere What other subject Tubinya is Ini udah benar With a shield metal Shield metal chamber ini Adalah Adjektif Ya kan Ini udah benar Participle adjective Shieldnya Jadi ada Adjektif yang Ada yang Adjektif yang Bentuknya Past participle Contohnya Apa ya Ya nanti kita bahas Contohnya seperti Volet order Juga yang present participle Seperti Boring event Kayak gitu Ini gak masalah Ini benar Kemudian Chamber design To Reading Nah Design to reading Ini agak aneh nih Ya kan Ini kan masih Was-was bener gak sih Design to Itu pakai Katakan jatat pertama Atau pakai Jarennya In the pressure of air In atmosphere Ini It's just okay Nah ini yang salah Seharusnya To Itu Paya Karena Karena To Ini sebagai Bentuk Ini Komplement Kata kerja Dalam bentuk Komplement Yang sifatnya adalah Purpose Lagi itu Oops Next Nomor 11 If a person Does not have an attorney The court Ini juga tadi Bentuk dari Conditional Karena ada if-nya Nah kita lihat Conditional keberapa The court Present nih Berarti ketika ada present Ketika ada present Ini kan conditional Tipe 1 Nah Sama yang kita Tadi saya bilang Kalau disini dia present Disini udah pakai Will dong Verb 1 kan Sudah langsung nih jawabannya Nomor 12 Kita cari yang salah Since lining was probably Significant in the formulation In the formation of life Understanding It might help us To Understand Ini verb 1 Nggak pakai ink Seharusnya Help Tadi help Ada Atau juga bisa Help understand Help us understand Jadi help ada Something Bisa diikuti oleh To infinitif Atau infinitif aja Gitu Nomor 13 Iowa Blanked of set Top hills Erected by Ancient mount Builder people As temples And burial sites Nah Lihat Subjeknya Ini mungkin Jadi subjek Disini Subjek Verbnya mana Nggak ada Verb disini Betul disini Verbnya yang hilang Ini bukan Verb Video Sama dengan Verb Ini bukan Verb Kenapa Ini adalah Bentuk dari Adjective Clause Atau Kalau kalian belajar Relative pronoun Yang Di Reduce Seharusnya Kan That Erected Seharusnya Itu That Erected That Was Erected By The Ancient Blank Blank Nah Ini Di Reduce Deadnya Hilang Dead Was Hilang Boleh Jadinya Erected By Aja Oke Berarti Yang Dicara Adalah Verb Yang Mana Yang Ada Verbnya Ini Nggak Mungkin Ini Nggak Mungkin Ini Nggak Mungkin Yang Pasti B B That's It Next Nomor 14 12 If Exhaust Oxygen Supply In Amos Sphere Was Not Replen By Plants It Would Soon Be Exhausted Oke If Conditional Balik lagi Banyak Soal Conditional 3 Kita Bahas Conditional Lihat Ini Gada Masalah Ini Kita Tengah Tempat Nih Jadi Masalah Salah Kenapa Dalam Conditional To be Ketika Ada to be Itu Akan Selalu Menjadi War Taunya Dari Mana Tapi Ini Conditional Pertama Atau Kedua Ini Conditional Tipe Yang Kedua Taunya Dari Mana Lihat Kalimat Selanjutnya It Would Soon Be Exhausted Ini Pakai Would Jadi Dalam Kalimat Conditional Tipe 2 Ada If Kemudian Ada Pass Kemudian Ada Subject Yang Dibati Would Consuel Ketua Yang Verb One Gitu Dia Itu jawabannya Yang Ini Nama Tengah Belas See The Eight Ivy League Schools Are Look At This One Subject This One Is The Verb Nah Terus Depannya Apa Nih Ketua Kalau Seperti Ini Ini Adulah Penggunaan That Clause Ya Clause Yang Menggunakan That Lihat Juga Pilihannya Subject Verb Kesini Kan Ada That That Is Accepted Ini Fungsinya Sebagai Subject Unclosed Sebagai Subject Seharusnya Disini Diikuti oleh Verb Nah Kalau Ini Karena That Disini Sebagai Marker Seharusnya Diikuti oleh Subject Dan Verb Yang Mana Ini Enggak Ini Salah Ini Gak Cocok Yang Mana Yang Ada Subject Dan Verb Ini Sesuai Jadi Yang Ini Dia Jadi Ada Sesi Khusus Untuk Membahas Tentang Sedikit Tentang Penggunaan Dead Clause Ini Saya Kirim Juga Apa Namanya Catatannya Nomor 16 The Girl's Couch Which Was Found By Juliet Gordon Law In 1912 Ini Gila Masalah Has Grown Ini Mungkin Sedikit Tricky Ya Nah Tapi Ini Tetap Dia Dalam Bentuknya Singular Jadi Ini Gak Ada Masalah I Car Membership Of More Than 3 Billion Girls Ini Gak Masalah Nah Ini Sepertinya Gak Masalah Tapi Lihat Ini Agak Tricky Juga Kata Kerja Pertama Nih Verb 1 Kan Pakai Seharusnya Verb 2 Karena Katanya Ada Oh Sorry Verb 3 Karena Was Seharusnya Ini Adalah Bentuk Kalimat Pasif Kita Kerja Keduanya Kita Kerja Kedua Kita Kerja Ketiga Find Found 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 Founded Founded Nah Artinya Beda Kalau Find Itu Lebih Ke Discovery Menemukan Kalau Found Itu Lebih Ke Establish Mendirikan Mendirikan Disini Bentuknya Mendirikan Bukan Menemukan Membuat Satu Hal Yang Baru Komunitas Apa Prabuka Nah Jadi Seharusnya Adalah Found Yang Ini Seharusnya Kera Diab 3 Disini Adalah Founded Gitu Nomor Nomor True Lief Pain Caused By Saviur Burns Prevent Infection And Treat For Shock Nah Ini Adalah Subject Tinggal Cari Vub Yang mana Yang Ini Jadi Vub Ini kan Nggak Mungkin Ini Nggak Mungkin Ini Juga Nggak Mungkin Next Nomor 18 If Gasoline Vapor With Blank Blank Oke Ini Juga Bentuk Dari Conditional Conditional Tipe 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 Satu Ini Subject Ini Verb Bentuk Present Lihat Subject Singular Yes Berarti Verbnya Harus Diikuti Is Atau Is Atau Tambahin S Yang Mana Yang Ini Selesai Nomor 19 Verma Commonly Known As Green Mountain State Reviews Nah Ini Subject Ini Verb Ini Yang Disebut Sebagai Well You can Say it As Apa Namanya Definite Ini Yang Kita Pelajarin Kemarin Definite Dan Indefinite Clause Gitu Atau Positif Juga Nah Sekarang Kita Fokus Kesini Subject Dan Verbnya Verma Subject Refuse The Verb Ya Nah Sekarang Lihat Apa Nih Menolak Apa Menolak Lihat Pilihannya Semuanya Adalah Verb Komplemen Sifatnya Untuk Komplemen Bentuknya Verb Sifatnya Sebagai Komplemen Kemudian Dipurpose Kan Lihat Pakai To Infinitive Yang Mana To Join Yang Terakhir Air Constructed Between The Vocal Chords Makes Them Tadi Masuk Ke Yang Lihat Dulu Air Constructed Subject Big Vance Vocal Chords Ini Verbnya Adalah Mix Lihat Ups Balik Bisa Balik Sini Kita Balik Dulu Yang Mana Yang Pake Make Nih Make Something Ada Verb One TN Artinya Langsung Diikuti oleh Verb One Yang Mana Vibrate Sudah Selesai Jadi Jadi Dari Pertemuan Hari Ini Bahwa Subject Dan Verb Itu Dalam Soal Tafel Untuk Structure And Written Expression Sangat Sangat Penting Pastiin Dulu Ada Subject Dan Verb Kemudian Apa Yang Datang Setelah Subject Dan Verb Seperti Itu Kemudian Ingat Bahwa Part Of Speech Part Of Speech Ini Juga Adalah Hal Yang Penting Biar Tau Posisinya Dimana Fungsinya Sebagai Apa Akan Cepat Kita Hanya Punya Waktu Kurang Dari Satu Menit Kurang Dari 60 Detik Untuk Mengerjakan Soal Soal Satu Soal Di Structure And Expression Untuk Soal Toffol IPP So You need to know About the tricks Ingat Semua Review Conditional Tips Dan Trick Apa Kemudian Ingat Ada Beberapa Kata Yang Harus Diikuti Dengan To Infinitive Kemudian Ada Kata-kata Seperti Mix Let Help Biasa Orang Sebut Sebagai Kositif Dalam Bentuk Aktif Juga Dalam Bentuk Pasif Juga Konsep Dari Kalimat Pasif Dan Aktif Juga Sangat Sering Muncul Sisanya Adalah Beberapa Kata Yang Sangat Tricky Ya Soalnya Seperti Itu Saya Lihat Baik Demikian Untuk Pertemuan Hari Ini Nanti Beberapa Ceritaan Akan Saya Kirim Mengenai Structure Dan Kramer Yang Muncul Pada Pertemuan Hari Ini Saya Kan Ketika Group Untuk Review Ke Teman Teman Sekalian Itu Aja Untuk Pertemuan Hari Ini Terima Kasih Atas Waktu Dan Perhatian Sampai Jumpa Dua Minggu Kedepan Karena Minggu Kedepan Kalian Ikan Ujian Good Luck For Your Examination Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh